Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen Sama tombol loncengnya juga Thank you Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku, Roida SHN Dan buat kamu yang mungkin baru pertama kali mampir Terima kasih ya udah klik videonya Semoga video-video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kamu Jadi karena kemarin itu aku baca salah satu komen di video aku sebelumnya Disitu ada temen yang komen katanya Videonya kak kurang jelas, terlalu banyak di skip gitu Iya temen-temen, jadi kemarin itu kan aku belum begitu pandai gitu ya mengedit video Jadi banyak yang aku skip juga Karena kebetulan juga memori handphone-nya gak cukup kalau video atau durasinya terlalu panjang Jadi aku skip-skip Tapi disini aku buat lagi Mudah-mudahan ini lebih jelas dan lebih mudah dimengerti Oke Seperti biasa bahan yang kita pakai ada payet pasir warna kuning Payet batang warna hijau Ini Kemudian ada disini payet warna putih Ini semisal nanti kita butuhkan Seperti ini Terus ada benangnya Benang jahit biasa juga Aku pakai merek yang malon Dan ada gunting Jadi kita lanjutkan di bagian payet yang udah pernah aku buat kemarin Yang ini Kita buat aja bentuk daun Di sela-sela bunganya Yang pertama kita tusuk dulu Seperti ini Temen-temen bisa perhatikan Warna benangnya itu kan warna merah Jadi lebih nampak ya Kemudian kita tusuk Disini Kita bayangkan Kalau misalnya kita buat 5 biji payet Berarti kita bayangkan 5 biji payet itu sepanjang apa gitu Baru kita tusuk Seperti ini Kita pakai 5 biji payet 2 pasirnya Dan 3 batangnya Jadi kita sesuaikan panjangnya Nanti kalau kita tusuk terlalu panjang Payetnya terlalu longgar juga Jadi kita sesuaikan aja Kita lihat Kita perhatikan Kemudian kita atur-atur seperti ini Ini sih caranya sama kayak memayat biasa ya Cuma disini kita bayangkan Bentuk yang mau kita buat itu bentuk seperti apa gitu Jadi kayak ini Aku mau buat bentuknya bentuk daun Yaudah aku bayangkan aja bentuk daun itu seperti apa Agak runcing Kemudian nanti agak lebar ke bawah Dan runcing ke atas kan Kayak gitu kalau daun Kalau caranya sama aja Cara menusuknya dan cara memayatnya sama aja Kayak biasa Kayak bunga-bunga biasa Cuma kitanya ini Kita bayangkan mau kita buat seperti apa gitu kan Kita ikutin terus Seperti ini Kita lanjutkan terus sampai selesai Kalau kita mau buat daunnya yang lumayan besar Otomatis payaknya ke atas kan Pasti lebih banyak Kita tusuk terus Hitungannya tetap sama ya teman-teman 2 banding 3 Dan kalau teman-teman mau buat 3 banding 3 juga bisa Tidak harus 2 banding 3 Seperti ini Disini di bagian ujungnya aku buat agak sedikit bengkok Agak sedikit melengkung Supaya nanti bagian daun yang paling runcing Paling atas itu kelihatan cantik Seperti ini Agak bengkok sedikit Perhatikan teman-teman Itu kan agak melengkung ya Kemudian ini kita tusuk ke bagian atas Karena kita mau buat dari atas ke bawah kan Ini kan alurnya tinggal ke bawah Yang tadi sebelah udah Dan kalau alur benangnya dari atas ke bawah Otomatis pas ngambil payaknya juga harus kita balik Kalau yang pertama tadi kan dari bawah ke atas Kita tusuk duluan yang warna hijau Jadi ini kita mengerjain dari atas ke bawah Yang pertama kita tusuk itu warna kuningnya Supaya nanti pas Seperti itu Kan kuningnya di atas kan Kemudian kita lanjutkan Kita tusuk lagi Oh iya jadi teman-teman kan sering nanya Kak kalau warna kebayanya atau warna brokatnya seperti ini Warna payaknya cocoknya apa ya gitu kan Jadi aku pun kurang begitu paham ya soal kombinasi warna Karena kayaknya aku butuh warna juga Jadi aku sarankan Kalau teman-teman punya misalnya kebaya warna hijau Yaudah buat aja warna dasarnya hijau juga senada Dan kombinasi sama silver Karena itu warna yang paling netral ya menurut aku Warna dasar brokatnya Warna dasar brokatnya atau warna dasar kebayanya Kita kombinasi dengan warna silver atau silver pelangi Begitu juga dengan pernak-perniknya atau mutiara-mutiara Batu-batuannya Kita pakai aja warna silver atau silver pelangi Karena silver pelangi menurut aku itu cocok untuk semua jenis warna Jadi itu warna yang paling aman menurut aku ya teman-teman Jadi warna apapun brokatnya Kalau kita ragu mau campur dengan warna yang berbeda Atau nabrak warna Udah kita ambil aja warna senada dengan brokatnya Lalu kita kombinasikan dengan silver Itu paling aman dan menurut aku juga cantik sih Oke dan satu daun udah selesai seperti ini Kita tinggal mengikak benangnya ke bawah Kita ikat di bawah ya benangnya Supaya lebih rapi Kalau di atas nanti kan nampak gitu Jadi bentuk daun yang seperti ini Bisa kita buat disini 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 juga kita buat daun yang sama Jadi hasil akhirnya setelah semua daun-daunnya selesai Seperti ini Nih teman-teman Ini bisa jadi contoh Teman-teman yang mungkin punya brokat Tapi brokatnya itu kurang bagus Diikuti atau bentuk bunganya Susah diikuti Buat seperti ini aja Tapi bersih kecilnya Karena ini kan terlalu besar kan Aku sengaja buat besar Supaya teman-teman bisa nampak tutorialnya gitu Jadi diantara ini Disini 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 Disela-selanya ini Masih bisa kita tambahkan Atau mutiara-mutiaranya Atau mutiara yang agak besar Dibuat tiga gitu Itu masih bisa kita tambahkan Dan sebagai penutup Aku ucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman semuanya Yang udah nonton sampai di penghujung video ini Semoga video-video yang aku buat Tutorial-tutorial yang aku buat Bisa dimengerti Bisa dipahami Dan bisa bermanfaat Untuk kalian semuanya Dan teman-teman yang mungkin Ada yang kurang mengerti Dari penjelasan aku Bisa ditanyakan di kolom komentar Atau ada yang mau ditanyakan juga Di luar videonya Atau tentang payet Yang bagaimana Bisa ditanyakan juga Sebisa mungkin nanti aku pasti jawab Dan kalau perlu aku buatkan videonya Oke teman-teman Salam sehat Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dadah Dadah